Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya kira proses akreditasi ini akan menjadi bagian yang penting yang nantinya mudah-mudahan dapat dipastikan bahwa perpustakaan yang kami kelola ini semoga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengolahan perpustakaan. Acara berikutnya, paparan profil perpustakaan dari Kepala Perpustakaan Politeknik Negeri Madiun. Sebelumnya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Direktur Politeknik Negeri Madiun, sursa jajahannya. Kemudian yang saya hormati, Bapak Asesor, Bapak Superwonta. Saya akan menyampaikan sekilas tentang perpustakaan kami yang kelola. Baik, perpustakaan Politeknik Negeri Madiun mempunyai visi untuk mewujudkan perpustakaan itu sebagai layanan bahan pustaka dan informasi untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kita lanjutkan untuk verifikasi instrumen, Buk, ya. Komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti baru tur perpustakaan. Oke, untuk komponen pertama, Buk, koleksi, ketersediaan, kebijakan pengembangan koleksi. Saya lihat di bukti fisiknya sudah ada, baik bentuknya maupun konten isinya. Sepertinya cukup, Buk. Kita dipandu tur perpustakaan, Buk. Boleh? Ini untuk ruang koleksi. Lalu ini ruang batas. komputer untuk mages jurnal. Ini juga sama. Mages jurnal. Ya. Tugas hadir. Di sini ada untuk sirkulasi, meja sirkulasi. Ya, ya. Lalu ini selanjutnya ada kepala perpustakaan. Walaupun kepala perpustakaan. Lalu di sini ruang pengelolaan dan ruang setar. Ya. Ini ada untuk pengembalian suku. Ini tempatnya di lantai tiga. Ada posil baca. Ada posil baca di rooftop. Ini ruang BI Cornet. Di sini ruang rapat. Ya. Kemudian ini ruang multimedia. Ya. Sebenarnya di kampus dua ada pojok baca Bapak. Cuma kita kan dibatasi dengan yang akun untuk bergabung. Jadi Sepertinya cukup sudah dapat gambaran. Kami tim asesor akan mencoba meresume terkait dengan saran dan rekomendasi secara umum bahwa Politeknik Negeri Maden ini telah berjalan dengan baik. Artinya fungsi-fungsi perpustakaan sudah terpenuhi dan secara fisik juga sudah menjadi menjadi salah satu perujukan untuk perpustakaan di tingkat lokal Madiun maupun di tingkat untuk regional. Jadi memang memang sudah sudah di atas standar. Cuma memang memang masih dimungkinkan untuk untuk dikembangkan untuk memperoleh hasil maksimal. Untuk penyelenggaraan terke depan memang perlu menambah tadi jumlah anggaran termasuk presentasinya dari anggaran perguruan tinggi. Untuk penguat perlu menambah jumlah prestasi perpustakaan maupun pustakawannya. Jadi tidak hanya di tingkat lokal perlu mengakomodir juga koleksi potensi wisata daerah. Itulah beberapa saran dan rekomendasi kalau nanti bisa dilengkapi silahkan dilengkapi nanti bisa dikirim ke kami. Terima kasih Bapak. Ya makasih sama-sama. Yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.